Intro Pernahkah Anda memperhatikan bahwa beberapa orang muda terlihat tua, sementara orang tua terlihat muda? Nah, sebetulnya keadaan pikiran menentukan penampilan. Tahukah Anda bahwa watak, perilaku, pola pikir, dan suasana hati seseorang selalu tercermin dari penampilannya. Ada dua hal yang tidak berguna di dunia ini, kemarahan dan keluhan yang akan memunculkan penuaan dan juga kesuraman. Sebaiknya lupakan apa yang perlu dilupakan dan lepaskan apa yang perlu dilepaskan. Kurangi cerewet dan hidup lebih tenang. Jika Anda memiliki pandangan hidup yang menyenangkan, maka kehidupan akan memperlakukan Anda dengan lembut. Ketika Anda tidak memiliki rasa frustasi yang terpendam di hati, maka alis Anda akan rileks dan garis-garis kekhawatiran di wajah akan berkurang. Saat Anda memancarkan kelembutan di mata Anda, maka Anda akan terlihat muda, nyaman, dan tenang. Wajah seseorang adalah representasi luar dari hati mereka. Itu tidak hanya mencerminkan hidup Anda, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Anda. Di wajah orang-orang yang aktif terlibat dalam kehidupan, Anda dapat melihat vitalitas yang berkembang, ada semangat hidup di mata mereka. Nah, agar awet muda, coba pertahankan postur tubuh yang baik, dan kembangkan kualitas batin serta perluas seluasan Anda dengan terus belajar. Tak peduli berapa usia Anda, jangan menyerah pada usia tua. Sebaliknya, tetap semangat menjalani hidup, terus belajar meningkatkan diri, dan kembangkan hobi. Baik itu dengan membaca, mempelajari bahasa asing, atau mendalami hal-hal baru. Hanya dengan terus meningkatkan diri, kita dapat memperkaya dunia spiritual, memperluas wawasan, dan lebih percaya diri untuk menghadapi pasang surut kehidupan. Perkataan seseorang dapat mencerminkan kecantikannya dengan lebih baik daripada cermin, karena itu adalah cerminan dari apa yang ada di dalam dirinya. Dalam kehidupan, kata-kata memiliki bobot. Mereka mengungkapkan tingkat kecerdasan emosional bersama dengan kualitas sebagai pribadi, dan hal yang paling mengesankan bagi seseorang bukanlah penampilannya, tetapi perkataan yang jujur, baik dan sabar, dan yang paling berharga bukanlah kekayaan, melainkan ahlak yang mulia. Terima kasih telah menonton!